Zanetti, dia bisa ganti Kifu, bisa ganti Maikon, bisa ganti gelandang bertahan juga Nah kalau di kita enggak nih, enggak ada yang persis seperti Zanetti ini Cerewetin apa aja Teman-teman kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Teman-teman kita semua tahu lah, kita lagi ambruk-ambruknya Kita kena mental sepertinya semenjak kekalahan lawan Milan di leg kedua seri A Ketika kita mampu menguasai pertandingan 70 menit Kita menciptakan banyak peluang tapi ujung-ujungnya kalah Sepertinya itu membuat mental pemain sangat drop Kemarin di Coppa Italia jauh banget, kita dikurung Kita bisa nyerang, cuma sekedar ngoper-ngoper aja, enggak membahayakan gawang Milan sama sekali Mentalitas pemain kita terlihat kayak takut gitu ya, takut kebobolan Entah apa yang ada di pikiran mereka Kayaknya puas aja gitu, enggak kebobolan Begitu juga ketika melawan Genoa, kayaknya yang penting enggak kebobolan Pemain seperti Barela bahkan juga menurun Banyak yang bilang ini karena faktor kelelahan Karena pemain-pemain yang diharapkan bisa jadi rotasi Seperti Korea gitu ya, Alexis Sanchez beberapa kali cedera panjang Kemudian pemain-pemain cadangan kita enggak punya kualitas yang setara Seperti Lord Galliardini, ketika dimainkan Malah Ambro Kemudian Fidel, banyak-banyak Banyak banget analisis-analisisnya Tapi sebagian besar mengatakan bahwa kita kelelahan Dan tidak punya kedalaman squad yang baik Sekarang gue coba kita bandingkan bersama Dengan squad kita waktu treble winners Kenapa kok bandinginnya dengan squad treble winners? Karena gue tertarik banget ketika kemarin ngobrol sama Mas Ari ya, di apa namanya Fans Milan kemarin sebelum Kopetalia Dia bilang bahwa squad Milan belum material skudito Belum skudito material Pemain-pemainnya belum kualitas skudito Gue jadi penasaran, sebetulnya pemain-pemain kita yang sekarang nih Kualitasnya, kualitas skudito enggak sih? Gitu ya Kualitasnya, terus kita coba bayangin Waktu treble winners emang squad kita kayak gimana sih? Ayo teman-teman kita lihat bersama Dari pelatihnya dulu deh Jose Mourinho datang dari Chelsea Waktu itu Mourinho udah juara treble winners bersama Porto Kemudian juara Liga Inggris Didatangkan oleh Moratti Memang tujuannya untuk berkuasa di Eropa Karena Moratti saat itu udah sangat berjaya di Italia Pas ke Calciopoli Inter nyaris enggak ada tandingan di Serie A Kemudian ingin unjuk gigi di Eropa Sehingga Memang tujuan utamanya Moratti Supaya Inter mampu berbuat banyak di Eropa Itu tujuan dulu Mourinho diambil Begitu ya Sementara Inzaghi diambil plan B Karena waktu itu kita sebetulnya ngincar Allegri Dan kita fokusnya tetap ke Serie A Tetapi kehebatan Inzaghi adalah Dia sudah beberapa kali juara Coppa Italia Dan Super Italia Jadi Inzaghi walaupun pelatih muda Bukan berarti tanpa gelar Hari ini ya akan coba gue bandingkan squad nih teman-teman Coba lihat Di sisi keeper Mereka punya Julio Cesar Dan yang cadangan keduanya Francesco Toldo Toldo udah bagus banget Udah sempat ngerasain Scudetto juga bersama Inter Sebelum kedatangan Julio Cesar Kemudian keeper ketiganya waktu itu Orlandini Ada Fit Balek Beda banget kalau sekarang kita keeper utamanya Handanovic Keduanya Radu Beda banget Handanovic ke Radu sama Julio Cesar ke Toldo tuh jauh banget Kemudian cadangan ketiga kita Kordas Kalau dulu cadangan ketiganya Orlandini Kita yang hari ini dibahas khusus back dulu ya teman-teman ya Untuk part pemain tengah dan pemain depan kita bahas di video berikutnya Kita lihat Di sisi back di tahun 2019 2009-2010 ketika kita treble winners Ada Christian Kivu Ada Ivan Cordoba Ada Giulio Donati Ada Lucio Maikon Materazzi Samuel Santon Dan Zanetti Dari sekian banyak back Waktu itu kita bermain dengan formasi 4 back Yang bermain ini Yang tidak bermain sama sekali adalah Donati Karena masih muda banget Kemudian ada Santon yang masih muda banget juga Donati sama Santon itu masih usia 19 tahun 18 tahun Donati 19 tahun Santon 18 tahun Kemudian untuk 4 backnya Sisi kanannya Maikon Tengahnya ini ada Lucio dan Samuel Samuelnya Kidal Lucio nya kaki kanan Jadi sangat pas kombinasinya Sisi kirinya Kivu Udah tuh cadangan ya Kayak Materazzi sama Cordoba tuh untuk fokus Ketika Lucio sama siapa Samuel Cedera Tapi jarang banget mereka Cedera Dan jarang banget mereka absen karena scourcing Jadi Kalaupun absen yang cenderung dipakai adalah Cordoba Materazzi paling terakhir opsinya Kemudian kalau sayap Cedera gimana? Kalau sayap Cedera Baik kalau Maikon Cedera maupun Kivu Cedera Yang main adalah Zanetti Jadi Zanetti ini kartu joker ya Dia bisa bermain sebagai fullback kanan Bisa jadi fullback kiri Bahkan jadi pemain tengah sering banget ketika Tiago Mota Atau kan biasa absen dia mengisi Jadi Kalau kita sekarang Semua satu pemain punya satu pemain backup ya Contoh tiga back Si Bastoni yang ganti di Marco De Frey yang ganti si siapa namanya Ranokia Kemudian Skriniar yang ganti si Danilo de Ambrosio Kemudian ada Kolarov juga untuk ganti Perisix Atau di Marco ganti Perisix Kolarovnya ganti Bastoni Sisi kanan Danfriesnya ganti Darmian Jadi Kalau dibilang sekarang Waduh Pemain yang sekarang Kita Kurang nih jumlah kedalaman squadnya Enggak juga Mourinho itu tipikal pelatih yang Males banget Gontek ganti pemain Dia pakainya itu-itu aja Squadnya ramping Makanya nih dari Formasi empat back ini Zanetti Jadi back apa kiri-kanan Enggak Kayak Kifu punya backnya sendiri Punya pemain penggantinya sendiri Maikon punya pemain penggantinya sendiri Enggak Bahkan di tahun 2009-2010 itu Maxwell Dijual ke Barcelona Oke Sekarang coba kita bandingkan ya Dari backnya dulu Dari keepernya dulu deh Oke Si Julio Cesar Julio Cesar ini teman-teman Ketika bermain di tahun 2009-2010 Usianya 30 tahun Dia kelahiran 1979 Jadi di tahun treble winner Usianya 30 tahun Tingginya dia 188 cm Kalau Handanovic Sekarang usianya 37 tahun Udah sangat matang Kalau keeper itu 30 tahun itu Ya lagi usia emas-emasnya lah Kalau keeper Kemudian tingginya juga Si Cesar itu cuma 188 Enggak setinggi si Handanovic 194 Untuk gelar juaranya si Julio Cesar sendiri Gimana? Julio Cesar itu Gelar juaranya didominasi sama Inter Sisanya di Copa Amerika Di tahun 2003-2004 Dan uniknya ternyata Ketika setelah selesai membela Inter Dia ini membela Benfica Dan dia merasakan gelar juara Bersama Benfica Jadi Ule Cesar ini Memperkuat Inter Dari tahun 2005-2012 7 tahun lumayan Kemudian Bersama Benfica Dia menjuarai Sebentar tadi ada Gelar juaranya Bersama Benfica Dia juara Liga Portugal 3 tahun 2014 2015 Dan 2016 Emang pemain juara Dia juara Piala Portugal juga Di 2017 Sebelumnya dia membela Flamingo Terus dibeli Inter Tapi langsung dipinjemin ke Kievo Verona Seharga 2 juta doang Terus langsung membela Inter Di musim berikutnya Dan bermain luar biasa banget Dia Apa namanya Langsung Jadi pemain inti Jumlah Kita lihat ya Jumlah clean seatnya Di tahun pertama Membela Inter Yaitu di tahun Sebentar Di tahun 2005-2006 Dia itu Clean seatnya 23 Oh dia Sebenarnya clean seat bukan ya Oh kebobolan Dia kebobolannya 23 kali Clean seatnya 16 Di tahun 2005-2006 Di musim berikutnya Kebobolannya 30 kali Clean seatnya 12 Di tahun berikutnya lagi Clean seatnya 17 Jadi clean seatnya Emang cukup banyak banget Memang dulu Dia terkenal keeper Yang refleksnya luar biasa Walaupun gak Posturnya gak tinggi Itu Julio Cesar Sekali lagi Di tahun 2009-2010 Usianya 30 tahun Kita Handanovic Usia 37 tahun Lalu mau membandingkan Dengan Toldo Ya ampun Toldo itu Usianya saat itu Tunggu dia Kelahiran berapa sih Toldo itu Kelahiran 1971 Coba gue hitung ya Kalau di 2009 Berarti 2009 Kurangi 1971 71 38 tahun Teman-teman Seusianya si Handanovic Ternyata dulu Waktu 2009-2010 Keeper tertuanya Inter Itu seusia Handanovic Tapi Keeper kedua Kita kan radu Mudah banget Jadi memang Perbedaan kualitas Pemain Cadangannya itu Mungkin membedakan Squadnya 2009-2010 Dengan squad kita Sekarang Sekarang ke posisi Back Oke Tadi itu Julio Cesar Eh Ya Julio Cesar Kemudian Sekarang Ke Lucio Lucio itu Adalah pemain Yang kita beli Dari Bayern München Sebelumnya Dia udah luar biasa Banget Bersama Bayern München Kemudian Yang luar biasanya Lagi Dia sudah Pernah Juara Piala dunia Bersama Brazil Jadi pengalaman Juaranya udah luar biasa Dia di Inter Hanya 3 tahun Kemudian langsung Ke Juventus Dan ini di tahun Pertama Dia Apa namanya Di tahun pertama Dia transfer ke Inter Langsung merebut Treble Winners Banyak sekali Di tahun Treble Winners Ini pemain-pemain Yang baru musim pertama Membela Inter Contoh Jelas Eto'o Jadi di tahun 2009-2010 Itu kita Ngebeli Ada Eto'o Lucio Kemudian Tiago Mota Milito Itu pemain-pemain Yang Kita beli Di 2009-2010 Kemudian Di musim dingin Kita menambah Ada Pandef Ada Mariga Juga Itu pemain Yang kita Ada Arna Tovic Juga Tapi Arna Tovic Itu di Summer Tapi dia gak Pemain Waktu itu kan Karena berpikir Balotelli Bisa gak Jadi cadangan Yang konsisten Akhirnya Waktu itu Dibeli Arna Tovic Tapi Arna Tovic Justru di bawahnya Balotelli Itu Pembelian kita Di Winter Ada di Pandef Dan Mariga Pemain yang keluar Di tahun 2009-2010 Ada Adriano Yang akhirnya ke Flamingo Kemudian ada Vigo Yang Retired Ada apa Pensiun Crespo Di tahun 2009-2010 Justru ke Genoa Julio Cruz Ke Lazio Kemudian ada Oliver Dacord Ke Standard League Jimenez Yang dulu Bagus banget Juga Pemain kesukaan Gua tuh Pemain kreatif Gitu ya Ke West Ham Kemudian Ada pemain Seperti Bonucci Bolzoni Yang jadi Pertukaran Kemudian Biabiani Dipinjemin Ke Parma Nah Maxwell Atau Ibrahimovic Di tahun itu Kita jual Ke Barcelona Burdiso Di tahun yang sama Ke Roma Kemudian Yang menarik lagi Di Winternya Itu Suazo Ke Genoa Vieira Ke City Jadi kalau Vieira Waktu itu bertahan Di Inter Di pertengahan musim Dia akan Treble winner Kemudian Mancini Kemilan Kemudian Ada Ya itu dah Udah itu aja sih Sisanya ada Kayak Rivas Keralon Itu pemain-pemain Yang kayaknya Digadang-gadang bagus Tapi enggak Ada Obina Juga Kalau teman-teman ingat Yang digadang-gadang Kayak Obafemi Martins Kemalaga Di musim 2009-2010 Pemain-pemain Yang sebetulnya Berpeluang Bisa Scudetto Bersama Inter Kalau dia Mau tetap duduk Di bangku cadangan Oke kita balik lagi Sekarang kita ngomongin Tentang Lucio Tadi Julio Cesar Lucio Sebelumnya udah keren Di Leverkusen Kemudian keren lagi Di Bayern München Dibeli Inter Untuk menambah mental juara Untuk menjadi general Dan satu kekurangannya dia Sebelum membela Inter Adalah juara Liga Champion Dia belum pernah juara Liga Champion Sama sekali Jadi dia punya gairah Untuk itu Untuk membawa Inter Juara Liga Champion Karena memang Misi pribadi dia Di tahun 2009-2010 Itu usianya 31 tahun Tingginya 188 Gaya permainannya Lucio Seperti teman-teman inget kan Suka intercept Terus bawa bola Sampai depan Itu sering banget Lucio kayak gitu Gocek-gocek Nah Itu sebetulnya Gaya permainannya Mirip Bastoni sih Tapi karena dia di sisi kanan Gue coba Membandingkan dia Dengan Skriniar Kenapa? Karena tingginya juga sama 188 Mainnya di sisi kanan Sekarang Skriniar usianya 27 Jadi sama-sama Usia emas Cuma membedakan adalah Skriniar belum banyak juara Lucio udah banyak juara Perbedaan satu lagi ya teman-teman Perbedaan di sisi Satu pemain belakang kita Lucio ketika hadir di 2009-2010 Dengan segudang gelar bersama Bayang Muncan Pernah juara dunia bersama Brazil Kurang Liga Champions Skriniar kuat Kualitasnya Untuk saat ini kita tetap Aku dia salah satu terbaik Di Liga Itali Tapi levelnya belum internasional Sekaliber Lucio Usianya tapi Jauh lebih muda Skriniar Jadi harusnya fisiknya Lebih sekuat Skriniar Itu dari Lucio Kemudian sekarang Yang kita bahas Setelah Lucio Adalah Sebentar Walter Samuel Gua buka dulu nih Walter Samuel itu Salah satu Argentina connection Di Squad kita Kita sangat identik Dengan pemain-pemain Argentinanya Pada tahun Dia membela Inter itu Dari tahun 2005 Sebelumnya dia membela Real Madrid Sebelumnya lagi Membela Roma Dia udah bagus banget Di Roma Kemudian di Real Madrid Juga sebetulnya Relatif bagus Tapi orang-orang Menganggapnya Dia gagal main di Real Madrid Sehingga Banyak yang Sehingga dia salah satu Misi pribadinya Adalah menebus Omongan orang-orang Yang menyebut bahwa Dia gagal Di Real Madrid itu Waktu dari Roma Dia itu Dibelinya cukup mahal 25 juta Dan di Inter Ke Inter Dibelinya cuma 16 juta Nyaris Setengahnya juga ya Dibeli Inter Luar biasa juga sih Inter Gua penasaran Ketika dia di Real Madrid Itu mainnya berapa banyak Dia main di Oh dia main cuma Satu tahun doang Di Real Madrid 2004-2005 doang Main 30 kali Jadi sebetulnya Gak buruk-buruk banget sih Dia main 30 kali Kemudian dia membela Inter dari 2005 Dan 2014 Dia pindah ke FC Basel Seinget gue Coba gue liat ya Di FC Basel Dia juga Ada juaranya sih Walter Samuel Gue penasaran Pemain-pemain Inter nih Ketika keluar dari Inter Oh iya betul Dia juara Liga Swiss Dua kali bersama FC Basel Sebelumnya di Liga Argentina Dia udah pernah juara Libertadores juga Bersama Boca Juniors Pernah juara Dunia Under 20 Bersama Argentina Jadi Pemain juara juga Dia ternyata Tetap untuk gelar juara Di Serie A Dia full bersama Inter Bersama Roma Ada di Supercopa Di Madrid Dia palah gak ada juara Sama sekali Kayaknya dia gagal Di Madrid Karena Madrid Diangepnya gak Gak ngasih gelar juara Kali ya Dia pemain Kidal Dijuluki The Wall Tingginya teman-teman Asal teman-teman tau ya Tingginya si Samuel itu Cuma 183 Ternyata Gak tinggi-tinggi banget Aneh ya Gue pikir tinggi loh Selama ini Ternyata tingginya Cuma 183 Dan waktu di Jaman treble itu Usianya 31 tahun Seusia sama si Lucio Jadi baik kita tuh Gaik-gaik Kita tapi gak pernah Kayak ketakutan Menghadapi Kecepatan Messi Gitu ya Kalau kita kan sekarang Menghadapi pemain-pemain cepat Kayak bingung Padahal Sekarang aja tadi Skriniar usia 27 Samuel coba gue bandingkan Dengan The Frey The Frey tingginya 189 Back kita jangkung-jangkung Dan The Frey sekarang Usianya 30 tahun Jadi kombinasi Back kita lumayan Lucio Skriniar 27 The Frey 30 tahun Sekarang kita beralih ke sisi kiri Ada Christian Kivu Yang sekarang jadi pelatih Primaveranya Inter Dia membela Inter Dari tahun 2007 Menurut gue Dia karirnya sama Seperti Samuel Berjaya di Roma Kemudian Bermain untuk Inter Jadi gue dulu sempet Merasa bahwa Burdiso juga akan Mengikuti nasibnya Kivu dan Samuel Gitu ya Pemain yang Oh enggak deng Burdiso dulu sempet di Roma Enggak sih Apa gue salah ya Sorry deh teman-teman Ntar banyak yang bilang Kenapa gue berpikir Burdiso sempet di Roma ya Apa justru dari Inter dulu Terus ke Roma Udahlah Oh enggak deng Dia dari Inter ke Roma ya Salah-salah teman-teman Ntar pada bilang Oh lo ngasih informasi Salah mulu Kivu mengakhiri karir Di Inter di tahun 2013 Dan Dia tuh mainnya Di sisi kiri Back kiri Gue akan coba Bandingkan dia dengan Bastoni Kenapa? Karena posisi asinya Center back Di Ajax pun center back Tapi dia punya kemampuan Visi menyerang yang cukup bagus Kemudian punya tendangan bebas Yang sangat bagus juga Christian Cifu Begitu juga dengan Bastoni Kaki kirinya bagus Cuma yang membedakan adalah Di zamannya Mourinho Cifu mainnya Relatif lebih bertahan Maikon yang Di sisi kanan Yang diberikan Keleluasan untuk menyerang Cifu lebih bertahan Beda dengan Bastoni sekarang Yang justru lebih menyerang Dibandingkan Skriniar sisi kanan Cifu di tahun 2009 itu Ketika Inter Treble winner Usianya 29 tahun Lebih mudah Dibandingkan center back Inter saat itu Tetapi Bastoni Sekarang 22 tahun Lebih mudah Kalau gue bandingin ya Bastoni Lebih hebat lah Untuk dari sisi skill Tetapi Untuk gelar juara Lagi-lagi Si Kifu ini Luar biasa Dia udah pernah main Untuk Ajax Juga Dia sudah juara Bersama Ajax Amsterdam Juara Liga Belanda Piala Super juga Kemudian Dia beberapa kali Menjadi pemain terbaik Rumania Itu kelebihan Dari Christian Kifu Cuma gue gak tau Kenapa banyak orang Teman-teman gue Yang gak begitu suka Sama Kifu Kalau gue entah kenapa Gue suka banget Sama Kifu Salah satu pemain Favorit gue di Inter Menurut gue Itu dari Christian Kifu Tingginya cuman 184 teman-teman Jauh banget Jadi back kita dulu Center backnya 188 Lucio Samuelnya 183 Kemudian Kifu nya 184 Sekarang ke sisi kanan Maikon Ah udah Bicara Maikon Habis semua pemain-pemain kita Gak ada Pemain wingback-wingback kita Yang sekali ber Maikon kita Sempat ada Hakimi Tapi akhirnya cuman setahun Maikon Pindah ke Inter itu Maikon tuh Ketika 2009-2010 Usianya masih 28 tahun Jadi dia yang termuda Di antara seluruh jajaran Center back kita Kemudian Dia sebelumnya Bermain Untuk klub Monaco Pindah di Inter itu Di usia 24 tahun Seinget gue 24-25 Jadi di usia-usia Emas Gak terlalu muda Tapi juga gak terlalu tua Kemudian Dia dibeli Inter Dari Monaco Dengan harga cukup Murah sih 6 juta Gue gak tau Kala itu 6 juta Termasuk mahal atau murah Kita lihat ya Torehan asisnya ya teman-teman Maikon Ke Inter Di tahun 2006-2007 Dia sudah bermain sebanyak 32 kali Asisnya 7 Musim berikutnya Asisnya 7 lagi Di seri A Kemudian Asisnya lagi Ini di tahun 2009-2010 Paling banyak ketika Inter skudet itu Asisnya 11 Sebagai back kanan Orang gila Maikon Maikon tingginya Coba kita lihat tingginya 185 Masih tinggian Dan Fris Yang sekarang usianya 25 tahun Dengan tinggi 188 Itu Empat back kita Kalau mau coba Diperbandingkan Kalau Cesar Gue bandingin sama Anda Lucio Gue bandingin sama Skriniar Samuel Amadevray Cifu sama Bastoni Kemudian Sisi kanannya Dan Fris sama Maikon Nah Menjadi menarik adalah Di musimnya Maureen Waktu itu Gue bilang tadi Sudah gue sampaikan Zanetti Dia Bisa ganti Kifu Bisa ganti Maikon Bisa ganti Gelandang bertahan juga Nah kalau di kita Enggak nih Gak ada yang Persis seperti Zanetti ini Kalau kayaknya Kalau dibandingin Darmian kali ya Darmian sekarang Usianya 32 tahun Tingginya 182 Dia pernah bermain Untuk MU Dia juga bisa jadi Center back juga Jadi Emang paling persis Dengan rolnya Zanetti Sekarang Zidarmian Zanetti Waktu di Apa namanya Tahun 2009 2010 Itu usianya 36 tahun Teman-teman Sangat Sangat tua Tapi Kita lihat Jumlah Dia bermain Di tahun 2009 2010 Dia bermain Di seri A 37 kali Cuman kalah Satu partai doang Sama Cesar 38 Tadi gue cek Gila 37 kali Di Italian Cups Dia bermain 4 kali Kemudian di Liga Champion Bermain 13 kali Dia bermain Full Gak kena kartu kuning Gitu misalnya Gak kena akumulasi kartu Zanetti Jadi ketika Jadi pasti ada pemain yang ngalah deh Terutama gelandang bertahan tuh Kayak Tiago Mota Sama Kambiaso Beberapa kali Dia harus berganti-gantian Bermain Demi ada si Javier Zanetti Atau dia juga sering kali Di Wingback kiri Di fullback kiri Jadi si Christian Cifu Yang mengalah Ini Pemain yang gak kita miliki Pemain serba bisa Di semua posisi Dan Justru dia Sering menyingkirkan Pemain-pemain yang ada Di posisi tersebut Darmian Enggak Sebaliknya Kalau ada yang absen Baru dia masuk Lalu cadangan backnya Ada Materazzi Tingginya Kok gak menemukan tingginya Si Materazzi 193 Usianya 36 tahun Dan dia Pemain yang tidak begitu Sering dimainkan Tetapi dia punya Sejarah yang sangat panjang Juga di Inter Dia sebelumnya Main di Perugia Dari Perugia Dia dibeli oleh Inter Kemudian di Inter tuh Dia main dari tahun 2001 Sampai 2011 2012 Berarti 10 tahun lebih Makanya gak heran Akhirnya Maureen Ho Memainkan Materazzi Di final Liga Champion Ketika Inter Sudah dipastikan unggul Di semifinal Ketika lawan Barcelona Dalam kondisi terjepit Yang dimainkan adalah Cordoba Gue inget banget Bukan Materazzi Jadi memang Maureen Ho Memberikan menit Bermain bagi Dua cadangan backnya Cordoba dan Materazzi Di semifinal Dan final Liga Champion Dua Center back kita Yang satu Cordoba Yang juga sempat menjadi Staff kepelatihan di Inter Staff manajemen di Inter Cordoba itu Tingginya 173 Di saat itu Usianya 33 tahun Bekita Materazzi 36 tahun Cordoba 33 tahun Materazzi Tingginya sangat menjulang 193 Paling persis Disandingkan dengan Ranokia Tingginya 195 Ranokia Lebih tinggi Demanding Materazzi Dan pernah digadang-gadang Jadi the next Materazzi Tapi gagal Dan saat ini Usianya 34 tahun Kayaknya fungsinya sama ya Untuk Leadership saja Tapi kayaknya jauh Kalau sisi leadership Mungkin Materazzi Lebih cocoknya disamain Sama Kolarov Yang saat ini Usianya 36 tahun Lebih persis seperti itu Tetapi dari sisi Dimainkan Kolarov jarang banget Dimainkan udah gak layak main Kalau dulu Materazzi Masih sempat Gak layak bermain Walaupun Cordoba Yang jadi Opsi Untuk gantiin Samuel Maupun gantiin Julio Lucio Kemudian Untuk yang Pemain yang Menurut gue Cocok dibandingkan Dengan Cordoba Adalah Danilo de Ambrosio Usianya mereka sama Di waktu itu 2009-2010 Sama Danilo saat ini Usianya 33 tahun Tingginya juga Gak terlalu tinggi-tinggi banget Cordoba pendek 173 Danilo de Ambrosio 180 cm Si Cordoba ini Pernah merasakan Ada di era inter Bermain dengan 3 back Dia bisa jadi Di sisi kanan Maka di sisi kiri Dia juga pernah bermain Jadi 4 back Berduet Dengan Materazzi Jadi Cordoba Materazzi Ini 2 back Yang sempat jadi Pemain inti Bertahun-tahun Kemudian jadi cadangan Berdua juga Bertahun-tahun Jadi ini mereka Sudah saling mengenal Satu sama lain Mungkin itu kekurangan Dari kita juga Enggak sih Ada Ranokia Sama Danilo de Ambrosio Juga yang udah Bertahun-tahun Bersama inter Jadi Seharusnya Dari sisi Histori Pengalaman Itu ya Sama-sama aja Tapi membedakan Memang Kualitas Pengalaman Juaranya sih Materazzi Sudah ke Perugia Ke Everton Dia juga jago Tendangan Penalti Beda dengan Kualitas Ranokia Yang justru Main ke Newcastle Dalam keadaan Terseok-seok Belum pernah sukses Bersama klub lain Juga Selain inter Kemudian Danilo de Ambrosio Kalau sama Cordoba Menurut teman-teman Bagusan mana Kayaknya sih Lebih ke Danilo de Ambrosio Lebih dari Apa namanya Untuk statistiknya Danilo de Ambrosio Banyak pecetak gol Penyelamat Dan Menyelamatkan Gawang inter Si Cordoba Sebelum Membela inter Dia membela San Lorenzo Kemudian Dia membela inter Itu dari Tahun 2000 Sampai 2012 Memang seumuran Nama Materazzi Itu teman-teman Perbandingan Kalau dari cadangannya Mereka 2009-2010 Ada Materazzi Cordoba Kita di tahun ini Ada Rano Dan Danilo Dan Ambrosio Udah Itu semua Kita punya perbandingan Tetapi Yang squad tahun ini Masih ada tiga pemain Yang belum gue sebut Ada Perisix Ada Kolarov Ada Di Marco Kenapa kok Pemain kita Lebih banyak tiga pemain Karena pemain yang saat ini Kita diproyeksikan Selalu satu pemain Punya satu pemain cadangan Satu posisi Punya dua pemain Yang bisa mengisi Gitu ya Perisix sama Di Marco Kemudian Bastoni Sama Kolarov Kan sebetulnya Proyeksi seperti itu Kalau di zamannya Morino dulu Enggak Mereka maunya ramping Cadangannya udah Sisanya yang gak Dimainin sama sekali Ada Donatia Mas Anton Yang nyaris gak Dapat menit sama sekali Sisanya udah tuh Dapat menit semua Kalau ada absen Udah gantinya itu Itu aja Bahkan Zanetti Menggantikan banyak posisi Sebentar kita enggak Ini semua masih ada Perisix 33 tahun Ada Kolarov 36 tahun Ada Di Marco 24 tahun Jadi kalau Kita mau bilang bahwa Wah squad kita Kurang dalam Kurang punya banyak pilihan Kalau ada yang cedera Ya enggak juga nih Dari posisi back ya teman-teman ya Kita bahkan tiga pemain Lebih banyak dibandingin Tahun 2009-2010 Tapi kayaknya lebih ke kualitas ya Cadangan-cadangannya dulu Sekelas Materazzi Cordoba Yang bertahun-tahun Membela Inter Dan meraih Skudeto Sementara cadangan kita Sekelas Daniel Luda Ambrosio Dan Matera Dan Ranokia Gitu ya Ranokia yang sangat Tersiok-siok Kemudian Mereka Centerback-nya Tahun 2009-2010 Adalah back-back tua Yang enggak takut Ngelawan pemain-pemain cepat Karena memang udah gelar Juaranya udah gila-gilaan Samuel udah pernah Membela Madrid Lucio Membela Munchen Sementara sekarang De Vrij sama Skriniar Dua-duanya De Vrij sebelum membela Lazio Skriniar Bela Samdoria Kemereka ada Christian Kivu Jebolan Ajax Academy Sukses bersama Roma juga Kemudian kita Bastoni Ya masih Bisa diperbandingkan Kalau sisi kanannya Nah sisi kanan nih Maikon Datang ke Inter Di usia 25 tahun Tapi Udah Udah 5 tahun dulu Dia udah berapa tahun dulu Main untuk Inter Sebelum Skudeto Kenapa ini gelap Kenapa ini gelap Udah terang lagi Sementara Dumfries ini masih tahun Pertamanya dia Dia bermain dari PSA Eindhoven Sebetulnya ya dari usia Sama persis nih Sama seperti ketika Maikon datang Tapi ini tahun pertama Jadi Masih belum Mungkin belum Seadaptasi Maikon Waktu itu Itu catatan gue Bahwa Kalau kita bilang Bahwa jumlah pemain kita Cadangan kita Nggak 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 Dalam Nggak juga Dalam banget Kita jumlah pemain Lebih banyak nih cadangannya Tapi kualitasnya Mungkin terlalu jomplang Terus Kalau dibilang Pemain kita Belum adaptasi Dengan skema baru Wah ya Nggak juga nih Buktinya Squad Ini kita Squad Trouble winner kita Semuanya banyak banget Pemain-pemain baru Lucio Pemain baru Kemudian Eto'o Pemain baru Milito Pemain baru Tiago Motta Pemain baru Pahandev Baru datang Di musim dingin Kita yang musim dingin Datang KC Duh Nggak tahu Dampaknya kayak gimana Itu dari sisi backnya Teman-teman Gimana untuk Membandingkan back kita Di era 2009 2010 Dengan back-back kita sekarang Silahkan komentarnya Teman-teman Untuk pemain tengah Dan pemain depan Akan gue bahas Di cerewetan-cerewetan Berikutnya Sampai ketemu Di cerewetan-cerewetan Berikutnya Bye-bye Thank you Sehat selalu Untuk teman-teman semua Sampai ketemu Apa aja Terima kasih.